Kuliner Soto Bening Semarang adalah salah satu hidangan khas dari Semarang yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Berikut adalah beberapa karakteristik dan komponen dari Soto Bening Semarang. 1. Kuah Bening Sesuai dengan namanya, Soto Bening memiliki kuah yang jernih dan tidak berwarna pekat. Kuahnya terbuat dari kaldu ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan serai, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan segar. 2. Isi Soto Daging, biasanya menggunakan daging ayam yang disuir-suir atau potongan daging sapi. Soun atau bihun, tambahan soun atau bihun memberikan tekstur lembut pada soto. Toge, toge atau kecamba memberikan kesegaran dan kerenyahan. Irisan telur rebus, telur rebus yang diiris melengkapi hidangan ini. Kol, irisan kol segar yang tipis. Tomat, potongan tomat untuk memberikan rasa asam segar. 3. Pelengkap Soto Bening Semarang sering disajikan dengan pelengkap seperti Nasi putih, soto biasanya disajikan bersama nasi putih. Kerupuk, sebagai tambahan kriuk. Bawang goreng, untuk menambah rasa gurih. Seledri, irisan seledri sebagai hiasan dan penambah aroma. Jeruk nipis, untuk memberikan rasa segar dan sedikit asam. Sambal, sambal untuk yang suka pedas. Kecap manis, tambahan kecap manis sesuai selera. Soto Bening Semarang terkenal dengan rasanya yang ringan namun tetap kaya akan bumbu, membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk sarapan maupun makan siang. Warung-warung soto di Semarang biasanya buka sejak pagi hari dan selalu ramai oleh pengunjung yang ingin menikmati kelezatan kuliner khas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!